Halo sahamannya, hari ini kita akan membahas 4 perusahaan properti yang direkes oleh teman-teman kita Dari judulnya, teman-teman pasti sudah tahu siapakah jawara dari pertempuran karya ini Jadi seperti yang teman-teman lihat, juara satu kita adalah Best Diikuti dengan Gija, lalu yang ketiga ada Gemas, dan yang terakhir diduduki oleh SSIA Seperti apa jeruan-jeruan perusahaan ini kita akan lihat sama-sama Kita akan melihat dari posisi terakhir terlebih dahulu Nama perusahaan ini adalah Surya Semesta Internusa Dengan kode imitan SSIA, kita lihat dari beritanya terlebih dahulu posisi terakhir kita Yakin trend kenaikan kinerja di tahun lalu berlanjut di 2023 Wow, positif tinggi ini dia Pendapatan naik 25% di kuota pertama 2023, ruginya turun Lalu, Surya Semesta bangun mengenai proyek di Subang Lalu akan gelontorkan dana 5 triliun untuk Subang Smart Politan Pendapatan 999 miliar, ruginya terpangkes 87% ya Tapi masih tetap rugi sih Tapi sudah mengecil ruginya Pukulkan rugi 9,3 M Lalu jadak pendapatan 900 M Seperti yang tadi kita baca Kenaikan mulai landai Lalu klaim kantongi permintaan ratusan hektare lahan di Subang dan Karawang Dan harga saham roket Overall aman sih beritanya Sekarang kita kenalan dulu dengan posisi terakhir kita ini Dari profilnya terlebih dahulu Jadi mereka merupakan perusahaan yang dibangun pada tahun 1971 Jadi sudah lama banget ya Bisnis utama mereka adalah pengembangan kawasan industri dan real estate Konstruksi serta port hotelan Overall memang semua dari keempat perusahaan ini bergerak di bidang properti ya Jadi tidak usah dijelaskan terlalu detail Paling kita harus cek jeroannya kayak gimana Sekarang kita lihat pemegang sahamnya dulu Positif masyarakat disini 72% Waduh, ini bukan pertanda yang baik teman-teman Kita coba cek Pengendalinya ada alamat investment utama Memegang 8,5% Pemegang saham terbesar yang non masyarakat ya Jadi beritanya sih butuh dana Jadi mereka jual saham SSDA Ada 3,5 juta Ada 12 juta Jadi sudah puluhan juta mereka jualnya Sekitar 5% gitu lah Oke, overall jual saham Jual saham Jual saham Jual saham Jual saham Jual saham sih ya Bukan berita yang baik Tapi bukan kasus hukum yang membatalkan perusahaan Kita coba lihat laporan keuangannya SSDA Oke, ada ya Kita coba lihat di bagian Report Kita coba cek Kita pandangkan dengan RT bisnis Pertama dari cashnya pastinya Cashnya disini 1 triliun rupiah Cash ratio 65% Karena hutangnya itu lebih besar daripada cashnya Mungkin sekitar 1 triliun lebih juga Jangka pendek 1,6 triliun Jadi masih lebih besar hutangnya Ini kurang bagus sih ya Untuk perusahaan property lagi Ini hutangnya biasanya gede Tapi ini hutangnya masih lebih oke Daripada hutang kayak WSKT WIKA gitu Yang keuangannya udah sampai Sangat berbahaya ya Sekarang kita lihat pendapatannya bagaimana Masih rugi sih dia nih Pendapatan ada Beban ada Masih ada Laba brutot Tapi setelah Dikurangi dengan beban lain-lain Dan penahasilan lain-lain Masih ada Laba usaha Tapi setelah itu Dikurangi Beban pajak final Beban keuangan Dan lain-lain Dapatlah Laba rugi sebelum pajak penghasilan Kita harus lihat Satu persatu sih disini Kalau dicatat Di ati bisnis Masih rugi Tapi saya belum melihat Kerugiannya disini Laba rugi Periode berjalan Masih Masih Ada untung sih Tapi kalau kita cek Ke Laba rugi Yang dapat diatribusikan Ke entitas induk Itu minus ya Tapi kalau kepentingan Non pengendali Masih ada 13,8 M Kok bisa gitu ya Coba kita cek Kita cek dari sini ya Laba rugi Periode berjalan 4,5 M Cuma Dari Pembeli entitas induk Masih minus Ini agak Agak rancun nih Laporan keuangannya Disini Post Beban Penghasilan Kompensi lain Kalau ada Dikalifikasi Kelaba rugi Ruban nilai Dan lain-lain Penghasilan Kompensi lain Penghasilan Laba rugi Kompensi Periode berjalan Oke Ini nanti kita Perlu cek ya Pokoknya intinya Dari entitas induk Masih minus dia Sekarang kita lihat Pendapatan usahanya Datang dari mana Pendapatan Usaha Ini Dari jasa konstruksi Yang paling gede Jadi mereka bergerak Di bidang konstruksi Oh gitu aja sih Teman-teman Memang agak aneh sih Ini rapat kawanya Oke Intinya gitu sih SSCI ini Masih belum menarik Masih rugi Marginnya tipis Minus Jadi Kita skip Ke posisi ketiga Sekarang Apakah ada Lebih baik Kita coba lihat Dimas ini ya Di sebelah sini Di sebelah sini Nama perusahaan Pura Delta Restari Dengan kode emiten DMAS Atau kita panggil aja Dimas Langsung aja Kita lihat beritanya Terlebih dahulu Di posisi ketika kita Kembangkan lahan Seluas 300 hektare Untuk pusat data Pemintaan lahan Masih positif Bagus Segera bagi dividen 14 Juli 2023 Tempat dividen Tempat dividen Bagi dividen Bagi dividen Ini berita tentang Bagi dividen terus ya Dividen dan dividen Overall gitu aja Sekarang kita lihat Profil daripada Posisi ketiga kita Dimas ini Di bagian profilnya Kita cek Di sebelah Tentang kami Sekitar 1% Baik Kita coba lihat Mereka merupakan Sebuah kawasan Modern yang terpadu Seluas 3200 hektare Terdiri dari Kawasan industri Kawasan hunian Dan kawasan komersial Yang tertat di Cikarang Pusat Kebukatan Bekasi Jawa Barat Indonesia Yap Properti lagi Sekarang kita coba lihat Pemegang sahamnya Polsi publik 17% Ini masih aman Jadi yang posisi keempat SSCA itu Polsi publiknya 71% Itu udah berbahaya Udah melibih 50% ya Untuk pemegang saham Pengendali Ada sumber arus mulia 57% Ini yang non Non masyarakat ya Kita coba lihat Beritanya Putra pendiri Sinamas Borong lagi Saham Demas Peraku transaksi Demas Dan juga Borong Tebal Dividen Tebal Dividen Bebas Sosan Dipurada Sojits Lalu ada Marketing Sales 2,97 Triliun Di tahun 2019 Lalu Tambah Kepemelikan Dan juga Melangkuk Kawasan industri Hijau Tempat Mobil Listrik Hyundai Dirakit Rampaui Target Marketing Sales Overall Aman Sekarang kita Coba lihat Apakah Keuangnya Demas Ini Kita download Dulu Sebelah Yang mana Panasio Statement Yang ini Kita bandingkan Dengan yang RT Bisnis Untuk Kasnya 838 M Utangnya 915 M Jadi Masih Lebih Gede Hutangnya Cash Ratio 91% Sekarang kita Lihat Pendapatannya Pendapatan Usaha Masih Ada Dikurangi Beban Dapat Laba Kotor Masih Ada Dikurangi Beban Usaha Masih Ada Laba Usaha Lalu Dikurangi Pasilan Beban Lain Masih Ada Laba Sebelum Pajak Nice Kita Coba Lihat Pendapatannya Datang Dari Mana Tadi SSIA Kan Kontraktor Penjualan Industri Jadi Lahan Industri 169M Di sini Baik Overall Marginnya Sangat Sehat Di sini Marginnya 55% Operating Net Profit Margin 69% Lalu ROE Nya Juga Bagus Dapat Digit 10% Juga Cuma Sayang PR-nya Agak Tinggi Sekarang 12x Lipat Karena PPV Nya Juga Udah Naik Dikit Overall Gitu Sih Demas Ini Cukup Standar Dan Juga Sangat Buka Suka Cuma Cash Rastinya Kurang Bagus Jadi Kita Perlu Menaruh Demas Ini Di Posisi Ketiga Karena Masih Standar Standar Bagaimana Dengan Posisi Kedua Nah Ini Akan Kita Lihat Di Sebelah Sini Nama Nama Perusahaan Jabab BK TBK Dengan Kodemiten KIJA Atau Kita Panggil Aja Kija Pembagian Saham Bija Ini Agak Berbahaya Ada Mumin Ali Gunawan Kita Tahu Sendiri Bagaimana Beliau Ini Adalah Ada Sangkut Panya Dengan Panin Bank Yang Pernah Melakukan Kasus Swap Paja Kita Lihat Jorohannya Seperti Bagaimana Sekarang Kita Lihat Sejarah Dan Berita Beritanya Bukukan 60% Marketing Sales Dihadapkan Sejumlah Utang Jatuh Tempo Lalu Kenaikan Pendapatan Lalu Tidak Penuhi Crowroom ROPS Harus Ditunda Karena Posi Publik Gede Lalu Optimis Target Marketing Sales Tercapai Resmikan Sayana Layanan Sepeda Listrik Transportasi Lampang Lingkungan HD Jamba BK Nah Ini Sepeda Listrik Penganggapan Lanjutan Marketing Sales Overall Kalau kita Lihat Di sini Aman Tapi Kalau nanti Kita Lihat Pemegang Saham Nah Itu Berbahaya Kita Lihat Profil Perusahaan Ini Mereka Merupakan Perusahaan Yang didirikan Pada Tahun 1989 Merupakan Perusahaan Pengembang Kawasan Industri Terbuka Pertama Di Indonesia Dan Mereka Merakukan IPO Pada Tahun 1994 Overall Gitu Aja Sekarang Kita Lihat Pemegang Saham Porsi Publik 65% Udah Pasti Gak Aman Udah Lebih Dari 50% Lalu Ada Mumin Ali Gunawan Dilumorkan Sudah Pamit Dari Bank Panin Masih Rumor Potensi John Banker Big Bank IDP Buang 9,6 Juta Isrami Development Bank 9,6 Juta Wow Itu Gak Gak Terlalu Gede Karena Di Sini Dia Masih Memeriki 2,4 M Disini Pering Gak Gak Tau Berapa 0,4 Percent Yang Dia Buang Begini Nasib Sembar Perusahaan Milik Kolomerat Mumin Adi Gunawan Sang Bos Panin Kolomerat Mengenari Bank Panin Yang Hendak Diberi MUFG Tapi Kayaknya Gak Jadi Saksi Akui Mumin Tau Pesoaran Nirai Objek Pajak Bank Panin Tapi Ini Balpi Bos Bank Panin Lalu Difestasi DB Para Jual Sahamnya Terseret Dugaan Suap Pajak 2021 Ini Beritanya Overall Cukup Berbahaya Berita Beritanya Jadi Saya Sarankan Jangan Masuk Dulu Gija Ini Sekarang Kita Lihat Laporan Keuangannya Bagaimana Memang Sangat Menarik Laporan Keuangannya Tapi Harus Hati Hati Coba Kita Cek Ini Saya Udah Download Kita Bandingkan Dengan RT Bisnis Cash Cash 1,3 Trilion Berarti Hutangnya Lebih gede 1,3 Trilion Hutang Jangka Pendek 1,6 Trilion Jadi Masih Lebih gede Hutangnya Cash Rasio 81% Sekarang Kita Lihat Pendapatannya Di sebelah Pendapatan Masih Ada Dikurangi Beban Dapat Labah Bruto Dikurangi Beban Lain Lain Pendapatan Lain Lain Pendapatan Lain Lain Gede Juga Nanti Kita Perlu Cek Ini Datang Dari Mana Dapat Labah Sebelum Manfaat Lalu Overall Ini Yang Perlu Kita Cek Penjualan Pendapatan Jasa Sama Pendapatan Lain Lain Penjualan Dan Pendapatan Jasa Oke Nah Ini Dia Penjualannya Adalah Tanah Matang Ya Kayak Makanan Ya Ada Matangnya Jadi Siap Dibangun Gitu Lalu Ada Tanah Dan Rumah Overall Lebih Gede Di Penjualan Tanah Matang Mereka Juga Ada Pembangkit Tenaga Listrik Juga Wih Cukup Lengkap Juga Ya Karena Mereka Ini Kawasan Industri Sekarang Kita Lihat Pendapatan Lain Nya Itu Apa Oke Coba Kita Cek Nah Ini Dia Jasa Penyambungan Laba Rugi Serisi Gors Ya Jadi Mereka Mungkin Ada Laba Dari Serisi Gors Misalnya Mereka Pegang Dollar Terus Dollarnya Naik Jadi Itu Dihutung Sebagai Laba Ini Sampai 190M Ya Wow Oke Overall Marginnya cukup Oke ROE Juga Oke Sekarang Kita Coba C PRnya Juga Oke 2,7 Ya Salah Satunya Ada Dua Salah Dua Yang Menjadi Masalah Kija Ini Saya Kurang Recommended Ini Cash Ratio Lalu Pemegang Sahamnya Ada Mumin Ari Gundawan Lalu Posti Publiknya Gede Banget Masa Perusahaan Sebagus Ini Posti Publiknya Gede Banget Pengendalian Kenapa Jual Saham Kita Pakai Logika Juga Jadi Mungkin Karena Ada Kasus Swap Pajak Oleh Pengendalian Jadi Sekarang Setelah Kita Lihat Ketiga Tidak Semuanya Ada Minus Bagaimana Dengan Posisi Pertama Sekedar Spoiler Ini Perusahaannya Cukup Bagus Menurut saya Kita Lihat Bekasi Fajar Industrial Estate TBK Dengan Kode Emitten BEST Dari Beritanya Terlebih Dahulu Luang Kerja Gelar Absen Bagidan Dividend Lalu Saham Masih Murah Beri Mersi Sarga Avanza Lalu Mersi 700an Persen Labanya Ekspansi Lalu Balikan Dugin Menjadi Laba Diminati Investor Asing Lalu Optimis Laba 100M Pada Tahun 2023 Meroket Tajam Labanya Luang Kerja Overall Oke Beritanya Sekarang Kita Lihat Profil Perusahaan Ini Mereka Pengembang Operator Terkemuka Untuk Kawasan Industri Kelas Dunia Di Indonesia Dididikan Pada Tahun 89 Oke Sekarang Kita Lihat Pemegang Saham Porsi Publik 41% Masih Aman Lalu Ada Argo Manunggal Land Development Memegang 48% Kita Lihat Beritanya Pengelari Bekasi Fajar Repo 751 Juta Sahap Best 61% Saham Diburuh Profilnya Lalu Profil lagi Debut Di 2012 Betul Sekali Lalu Bekasi Fajar Profilnya Overall Gitu Sih Jadi Sekarang Kita Lihat Repo Repo Itu Kalau Tidak Salah Dia Mengubah Hutang Perusahaan Itu Menjadi Saham Jadi Kreditur Hutang Itu Bakal Mendapatkan Saham Dari Best Karena Di Konversi Itu Hutangnya Menjadi Lembaran Saham Karena Itu Overall Best Ini Memberiki Keuangan Yang Sangat Oke Karena Mereka Pernah Convert Seperti Itu Sekarang Kita Lihat Laporan Keuang Best Best Menjadi Yang Paling Best Di Video Kali Ini Kita Download Dulu Laporan Keuang Kita Buka Lalu Kita Bandingkan Dengan AT Bisnis Untuk Kas nya Disini 668M Utang Jangan Pendek 266M Jadi Overall Kas Bagus 250% Kas Rasio Sekarang Kita Lihat Pendapat Pendapatan Ada Dikurangi Beban Dapat Laba Bruto Dikurangi Beban Lain-lain Dapat Laba Sebelum Pajak Lalu Ya Gitu Si Overall Pendapatannya Cukup Besar Kita Lihat Pendapatannya Datang Dari Mana Aja Pendapatan 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 Jauh Juga Kita Scroll Scroll Dan Dan Datang Dari Tanah Mereka Menjual Tanah Kepada Jaya Yang Sudah Indonesia Itu 108M Gede Banget Oke Overall Gitu Aja Sekarang Kita Lihat Pendapatan Lain Kita Coba Cek Lagi Pendapatan Yang Cukup Gede Pendapatan Lain Pendapatan Terus Pendapatan 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 Oke Itu Datang Dari Mana Kita Coba Cek Ini Dia Sekali Laba Seri Seekles Mirip Mirip Dengan Gija Juga Ini Lumayan Gede Sekitar 41M Labanya Sekitar Hampir Sekitar 30% Dari Laba Brutonya Overall Untuk Marginnya Cukup Oke Cuma ROE Agak Kecil 9% Tapi Yang Bisa Dimaafkan Kalau Di Kuartal Keduanya Membaik Untuk PRnya 3,8 Kali Jadi Kalau Ditanya Base Ini Menarik Atau Tidak Menarik Saya Hampir Masukkan Kedalam Wasis Premium Saya Kenapa Karena Base Ini Sangat Bagus Cuma Sayangnya Dari ROE Masih Belum Menarik Paling Saya Tunggu Kuartal Keduanya Kemungkinan Di Bulan Agustus Kalau Base Kinerjanya Baik Seperti Di Kuartal Pertama Saya Bakar Borong Base Ini Jadi Kita Jangan Hari Ini Teman Teman Dari Keempat Contestan Kita Hanya Satu Yang Paling Saya Melikan Lampu Hijau Jadi Base Sisanya Lampu Merah Semoga Bisa Membantu Saya Tutup Dan Kita Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya